E-SIM Setelah kartu SIM fisik dan E-SIM atau Electronic SIM, smartphone bakal siap memasuki era SIM terintegrasi alias Integrated SIM atau E-SIM. Hal itu bersamaan dengan produsen chipset Qualcomm dan perusahaan asal Perancis, TELUS, yang mengumumkan E-SIM pertama di dunia yang dapat digunakan secara komersial pada versi modifikasi dari chipset Snapdragon 8 Gen 2. Kehadiran E-SIM pertama itu diumumkan dalam gelaran Mobile World Congress 2023 yang tengah berlangsung di Barcelona, Spanyol. Sebelum resmi diumumkan, Qualcomm, TELUS, dan Vodafone telah mendemonstrasikan standar E-SIM pada Samsung Galaxy Z Flip 3 yang dirancang khusus tahun lalu. Sepintas, teknologi E-SIM ini mirip dengan E-SIM. Keduanya sama-sama tak memiliki wujud fisik seperti kartu SIM fisik pada umumnya. E-SIM dan E-SIM ini berupa modul yang ditanamkan secara langsung di dalam smartphone. Bedanya, modul Electronic SIM disolder atau disatukan di bagian tertentu pada smartphone. Sedangkan modul Integrated SIM yang pertama dikenalkan ini langsung ditanamkan di chipset. Dalam kasus ini, chipset Snapdragon 8 Gen 2 versi modifikasi. Karena sudah siap dikomersialisasikan, E-SIM bisa menjadi pilihan lain bagi vendor smartphone untuk diterapkan pada produk-produknya. Penelitian menunjukkan pangsa pasar E-SIM akan tumbuh hingga 300 juta pada tahun 2027.